Yeon San-gun merupakan raja ke-10 dinasti Joseon, Korea. Ia kerap dianggap seorang diktaktor yang paling buruk dari dinasti Joseon. Bahkan saking buruknya, gelarnya dicabut sebagai raja, dan sampai meninggal pun namanya tidak dimasukkan dalam daftar raja-raja Korea. Yeon San-gun mempunyai nama lahir Yi-yung. Lahir pada 23 November 1476. Ia merupakan anak ratu ke-2 dari raja sebelumnya, Raja Song-jong. Karena tidak mempunyai keturunan dari ratu utama, Raja Song-jong terpaksa harus memilih selir untuk dijadikan ratu ke-2. Dan terpilihlah selir tersebut bernama ratu Yeon. Ratu Yeon melahirkan putra pertamanya Yi-yung, yang kemudian menjadi Raja Yong-sang-gun pada tahun 1494. Di awal-awal pemerintahannya, Raja Yong-sang-gun memerintah dengan baik. Ia seorang yang bijaksana dan administrator yang cakep, yang menguatkan pertahanan nasional dan ia juga kerap menolong orang miskin. Namun, ketika ia mengetahui fakta kematian ibunya, kepribadiannya mulai berubah. Ratu Yeon di saat mendampingi Raja Song-jong, diketahui ia merupakan wanita yang cemburuan dan bertemperamen buruk. Karena cemburu dengan selir-selir di istana, pada tahun 1477, ia mencoba meracuni salah satu selir raja. Selain itu, di saat amarannya memuncak, ia tak sengaja mencakar wajah Raja Song-jong. Pada saat itu, Raja Song-jong berusaha menyembunyikan kebenaran. Namun, karena bekas luka cakaran itu, akibatnya hal tersebut diketahui oleh Ibu Suri Raja Song-jong. Dengan demikian, atas saran Ratu Ibu Suri In-su, Ratu Yeon dilengsarkan, lalu dihukum mati. Fakta kematian ibunya ini disembunyikan sangat rapat oleh Raja Song-jong, sebab Raja tidak mau mengganti Yeon Sang-jong sebagai putra makota. Keputusan Raja Song-jong ini membuat para pejabat terpaksa tidak mengungkit-ungkit kematian ibu Yeon Sang-jong dan pelengseran ibunya sebagai Ratu. Sebab, jika Yeon Sang-jong tahu dan lalu menjadi Raja, maka mereka semua yang berkomplot melengserkan ibunya pasti dihukum mati olehnya. Oleh karena itu, Yeon Sang-jong baru tahu tentang fakta kematian ibunya belakangan saat dia menjadi Raja. Mengetahui fakta tersebut, di masa kepemimpinan Raja Yeon Sang-jong, ia mencoba untuk mengembalikan gelar ibunya. Namun, menteri-menterinya menentang, dikarenakan itu merupakan keputusan mutlak yang dibuat Raja sebelumnya. Karena tidak merasa senang ia mencari cara untuk menyingkirkan mereka. Dan kemudian, pada tahun 1498, Kim Il-sun dan pendukung lain Kim Jong-jik serta kalangan para pejabat sarim dituduh telah berhianat. Karena Kim Il-sun memasukkan sebuah paragraf di dalam catatan kerajaan yang mengkritik perebutan Raja Sejo atas tata pada tahun 1455. Dan itu memberikan Yeon Sang-gun cukup alasan untuk memerintahkan pengeksekusian dari banyak pejabat. Pengeksekusian masal ini disebut pembersihan sastrawan pertama pada tahun 1498. Dan kemudian, pada tahun 1504, Im Sa-hung menceritakan kepada Yeon Sang-gun tentang detail kematian ibunya dan menunjukkan sebuah baju bernoda darah yang merupakan noda darah ibunya. Ternyata, ibunya meninggal dipaksa untuk meminum racun dan darah itu adalah merupakan reaksi saat Ratu Yeon sekarat. Mengetahui hal itu, Raja Yeon Sang-gun semakin marah besar. Pada tanggal 20 Maret 1504, ia memukul dua selir ayahnya sampai meninggal karena keterlibatan mereka atas kematian ibunya. Neneknya juga, yaitu Ratu Besar In Su, juga meninggal setelah didorong oleh Raja Yeon Sang-gun di dalam sebuah pertengkaran. Ia juga mengeksekusi banyak pejabat pemerintah yang mendukung eksekusi ibunya dan memerintahkan agar makam prajurit-prajurit terdahulu dibongkar dan kepalanya dari kerangkanya. Peristiwa mengerikan ini dikenal sebagai Pembersihan Sastrawan Kedua pada tahun 1504. Setelah pengeksekusian masal itu, Raja Yeon Sang-gun berhasil mengembalikan gelar ibunya yang sekarang dikenal dengan nama Ratu Je-hon. Setelah kegilaan yang dilakukan Raja Yeon Sang-gun, ia semakin tak terkendali. Di masa kepemimpinannya, ia juga menutup Universitas Kerajaan dan menggantinya menjadi tempat hiburannya di mana gadis-gadis muda dan kupu-kupu malam dikumpulkan dari seluruh semenanjung Korea. Ia juga menghancurkan banyak wilayah pemukiman di ibu kota dan mengusir banyak penduduk untuk membangun tempat berburu. Ia juga memaksa rakyat untuk bekerja paksa membangun tempat hiburan lainnya. Banyak rakyat yang merasa benci dan mengkina Raja dengan poster-poster yang ditulis di dalam bahasa Hangul. Tentu ini menimbulkan kemarahan Raja Yeon Sang-gun dan ia kemudian melarang penggunaan bahasa Hangul dan Hanja. Ketika para menteri memprotes aksinya, ia justru menghancurkan kantor sensor yang fungsinya untuk mengkritik tindakan atau kebijakan Raja yang tidak pantas dan perpustakaan dan pusat penelitian yang menghancurkan Raja dengan ajaran-ajaran konfusianisme. Ia memerintahkan menteri-menterinya untuk mengenakan tanda yang bertuliskan mulut adalah pintu yang mendatangkan bencana, lidah adalah pedang yang memotong kepala, tubuh akan berada di dalam suasana damai. selama mulut tertutup dan lidah berada jauh di dalamnya. Ada juga peristiwa yang tak kalah epik ketika kepala Kasim Kim Cho-sun yang telah melayani empat orang raja sebelumnya memohon kepada Raja Yeon Sang-gun untuk mengubah perilakunya. Di situ, tak pikir panjang, Yeon Sang-gun kemudian dengan menembakkan panah dan anggota tubuh Kim Cho-sun. serta keluarganya juga diturunkan derajatnya ke tingkat ketujuh. Selain itu, ia juga mengasingkan menteri ritual karena telah menumpahkan minuman yang dituangkannya untuk raja. Era Raja Yeon Sang-gun merupakan era tergelap dalam dinasti Joseon dan Korea. Masyarakat pada era itu hidup dengan bayang-bayang kematian. Namun, akhirnya, pada tahun 1506 tahun ke-12 pemerintahan Raja Yeon Sang-gun setelah melalui proses panjang. Akhirnya, sekelompok pejabat berhasil menggulingkan raja kejam itu. Mereka melancarkan kudeta pada tanggal 2 September 1506 menurunkan raja dan menggantikannya dengan saudara tirinya, yaitu Pangeran Jing-sung dan menjadikannya raja ke-11 dengan gelar Raja Jung-jung. Raja Jung-sung-gun kemudian diturunkan pangkatnya menjadi pangeran dan kemudian dibuang ke Pulau Gangwa. Namun, naasnya Raja Jung-sung-gun meninggal di dalam pengasingannya beberapa minggu setelah kudeta. Pada tahun yang sama, selain pengasingan Raja Jung-sung-gun, para pendukung raja pun ikut diadili dan dicap sebagai pengkhianat kerajaan. Juga istri sebagian selirnya dan putra-putra Jung-sung-gun yang masih kecil juga dieksekusi. Dikarenakan pada masa kepemimpinannya yang buruk dan juga meninggalkan sejarah kelam bagi Korea. Pada masa modern, ia tidak memiliki nama kuil yaitu gelar yang diberikan setelah kematiannya sehingga menjadikannya raja paling buruk dalam sejarah Korea. Ya, seperti itulah kisah Raja Jung-sung-gun, Raja Terbrutal di Korea. Gimana menurut kalian kisah yang satu ini? Kalau ada salah kata dan informasi terbuka diskusi di kolom komentar. Kalau ada semuri ladang boleh kita menumpang mandi? Kalau ada umurku panjang boleh kita bertemu lagi? selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.